Baik, nah sahabatku di sesi yang ketiga ini Kita sampai kepada Bagaimana cara kita mengetahui bahwa kita itu jenius Kalaupun itu bagaimana juga cara kita meningkatkan kejeniusan kita Yang pertama Kang Hakim itu harus kita kenali apa yang paling kita sukai Itu kita sebut namanya bakat Bakat itu disitu Saya suka bang tapi saya gak punya kemampuan Oh gak masalah, kemampuan itu bertumbuh Gitu ya Gak masalah kemampuan itu bertumbuh Saya suka musik bang tapi saya gak bisa Gak apa-apa bertumbuh Jadi tidak selalu orang-orang yang punya bakat Langsung dibekali dengan kemampuan Gak ada itu Pasti ada pelatihan-pelatihan Pasti ada pembelajaran-pembelajaran gitu Karena ketika bakat dilatih Maka akan lebih cepat melejitnya Dibanding dengan orang yang tidak punya bakat di bidangnya Abang itu satu minggu itu tiga kali lah misalnya latihan pingpong Ya seneng aja Suka tapi ada orang yang cepat sekali belajar Emang dia bakatnya Kalau saya yang penting keluar keringet gitu Yang penting saya bergerak Yang penting saya sihat selesai Gak ada tujuan prestasi Tapi lihat ada orang-orang yang punya bakat Itu kok enak banget gitu ya Gerakannya bagus, tepakannya istimewa gitu Saya gak bisa-bisa seperti itu Memang saya gak punya bakat Tapi saya suka saja Artinya kemampuannya memang mentok tuh sampai disitu Ya mentok disitu Saya gak punya bakat Tapi tujuan saya supaya saya sehat Supaya saya lebih bergairah Supaya saya bisa menjaga stamina tubuh saya Tapi disitulah Kalau kita melihat bahwa ada bakat Dan dimana kita suka disitu Jangan menyerah kepada kemampuan Karena kemampuan ini bisa kita tingkatkan dengan latihan dan belajar Nah yang ketiga Tidak hanya mengandalkan bakat dan kemampuan Tapi butuh kemauan Karena banyak Ketika bakat ada Kemampuan dia pengen belajar Tapi kemauannya tidak ada Ya menggugurkan bakat Ya tapi gimana bang saya Susah begini Eh sudah Kalau begitu abaikan Anda tidak bisa mencapai dekat tingkat Kejeniusan yang sebetulnya sudah Allah titipkan kepada Anda Jadi bakatnya sudah ada Potensinya sudah ada Hanya kita tidak mau munculkan Jadi kalau disitilahkan dalam benih Benihnya sudah ada Hanya kita tidak pupuk Kita tidak sirami Sehingga kejeniusan itu tidak muncul Ada orang yang kemudian itu ditutup rapat-rapat Akhirnya kan tidak keluar-keluar Sebentar setiap orang Setiap individu punya kejeniusan Makanya Rasulullah mengatakan Bahwa setiap bayi yang lahir itu Yuladun ala fitrah Lahir dalam keadaan fitrah Fitrah itu sebenarnya kejeniusan Kenapa? Karena fitrah itu alam Alam itu jenius Jenius sekali Kalau kita perhatikan itu tanaman-tanaman Bagaimana mereka berfotosintesis Jenius Sangat jenius Memanfaatkan matahari sebagai sumber kekuatan Yang membakar Apa namanya itu Klorofil menjadi gula Itu jenius Padahal otaknya di mana ya Seperti ada pabrik gula di dalam daun itu Bergerak begitu semuanya Masya Allah jenius Tumbuh-tumbuhan juga jenius Dia menyerap unsur-unsur yang diperlukan saja Ketika dia menyerap unsur yang salah Maka pertumbuhan itu bisa mati Jenius Dan pohon mangga Pasti buahnya mangga Nggak mungkin buah apel Jenius Jadi alami Natural Fitrah itu kejeniusan Maka bayi itu punya kejeniusan Hanya kemudian orang tuanya yang Jangan ini Jangan itu Memaksa anak Sesuai dengan apa yang dalam Persepsi orang tuanya Yang mengakibatkan bakat-bakat Yang ada di dalam anak itu Kemudian tidak muncul Gitu ya Tapi bukan berarti Kemudian kita orang tuanya Apakah kalau gitu tidak mengarahkan Nggak tetap harus mengarahkan Tapi hargai Karena setiap jiwa itu punya keunikan Gitu Setiap jiwa punya keunikan Kalau kita bisa melihat pada keunikannya masing-masing Maka itu punya potensi Apakah Misalnya begini Apakah Kiai itu pasti keturunan dari Kiai Belum tentu Ada anaknya petani Tapi dia bergairah belajar agama Jadi ulama besar Bisa Ada gitu Sebaliknya pun ada Bahwa dia anaknya Kiai Tapi nggak tertarik jadi Kiai Lu ya banyak Gitu Jadi Itu nggak bisa dipaksakan Gang Hakim Sehingga ada kegairahan Yang unik dalam diri seseorang Kemudian tinggal pertanyaannya Apakah Anda mau meningkatkan kemampuan Dengan cara belajar Gitu Yaitu Bagaimana kita harus mengetahui Bagaimana cara mempelajarinya Bagaimana meningkatkan kemampuannya Lalu Dari situ kita memprioritaskan Melakukan pengamatan-pengamatan Studi banding Nah orang-orang jenius itu begitu Dia melakukan studi banding Pencapaian kemarin bagaimana Kemudian yang hari ini seperti apa Dan targetnya untuk mencapai selanjutnya seperti apa Jadi dia punya prioritas dalam pengamatannya Bukan prioritas dalam tindakan Tapi prioritas dalam pengamatan Dia mengamati itu saja Kalau prioritas dalam tindakan Nanti dia tidak memikirkan keluarga Nah itu akibatnya Kalau prioritasnya dalam tindakan Akhirnya dia secara sosial Sepertinya terkecilkan Apa ya Terpinggirkan Sepertinya tidak sama dengan umum Tapi kalau dia Prioritas dalam pengamatan Ya sebatas pengamatan Semua data-data tentang apa yang dia sukai Semuanya dia punya Apa yang tentang Lele Lele terus ya Ya gampangnya gitu Apa yang tentang Lele Dia punya gitu Bagaimana ciri Lele yang sehat Bagaimana Lele yang cepat Berkembang dengan baik Makannya harus apa Bagaimana cara memberi makannya Jam berapa saja Kalau malam itu dia apain Dan sebagainya Airnya segala macam Dia tahu itu Kenapa? Karena dia mencatat Orang-orang yang mencatat ini Akan memperbaiki pengetahuan-pengetahuannya Sehingga Dalam satu kesimpulan Bahwa orang-orang yang jenius Orang-orang yang ahli Bukan karena kehebatan Tetapi karena kebiasaan Kebiasaannya memang begitu Jadi sepertinya Wah dia ahli banget Kata dianya Enggak saya enggak ahli Ong saya biasa begini Ya menurut dia biasa saja Menurut orang lain dia ahli Jadi orang-orang yang jenius Menurut dirinya sendiri dia enggak jenius Orang-orang yang hebat Yang dia punya keahlian Menurut dirinya sendiri dia tidak ahli Biasa-biasa saja Enggak ada perbedaannya dengan teman-temannya Orang-orang lain yang melihat dia Lebih dari pada yang lain Kenapa? Karena kebiasaannya yang seperti itu Jadi kalau demikian Yuk kita lihat kebiasaan-kebiasaan kita ini Apakah kebiasaan kita akan menambah produktivitas Menambah nilai-nilai kebaikan Atau menggiring kepada hal-hal yang negatif dan buruk Berarti tergantung dari kebiasaan kita Jadi kalau Allah sudah berikan kepada kita potensi kejeniusan Dan potensi kebodohan Saya harus ralat nih Kak Hakim Ada dua potensi sebabnya kan Fujur, roha, wa taqwa Ada potensi manusia cenderung kepada Fujur, fajir, kebodohan Ada yang kecerdasan Orang-orang taqwa itu cerdas Jenius orang-orang taqwa itu Nah tinggal bagaimana apakah kita mampu melihat Apakah kebiasaan-kebiasaan kita mengarah kepada yang bodoh Atau mengarah kepada yang jenius Yang bodoh jadinya fajir Yang jenius menjadinya taqwa Jadi orang-orang yang taqwa Orang-orang yang mengenal kepada Allah Itu orang-orang yang jenius Jangan dianggap itu biasa-biasa saja Jenius Karena dia memahami sesuatu yang gak bisa difahami Matematika ada pengetahuannya gampang Tapi memahami bagaimana zat Allah Bagaimana sifat Allah Butuh kejeniusan Bahkan di atas level itu Memetakan sesuatu yang tak terlihat Menulis sesuatu yang tak terlihat Menjelaskan sesuatu yang tak terlihat Itu jauh-jauh lebih sulit Maka yang diperlukan tidak hanya menggunakan akal Tapi akalnya, pikirannya, hatinya, ruhnya Itu bersatu menjadi satu Kejeniusan yang utama Jadi keahlian, kehebatan Bukan karena dia luar biasa Melakukan sesuatu karena dia ahli Atau karena dia hebat Tetapi ternyata karena kebiasaan Kebiasaan yang dia lakukan Maka coba cek hari ini Apakah kebiasaan kita Mengarah kepada hal-hal yang menjadikan kita lebih baik Atau mengarah kepada hal-hal yang menjadikan kita lebih buruk Sehingga sesegera mungkin Kalau ada kebiasaan-kebiasaan yang mengarah kepada yang lebih buruk Hentikan Kalau ada kebiasaan-kebiasaan yang mengarah kepada yang lebih baik Fokuskan di situ Sehingga dari situlah Anda akan menjadi luar biasa Meskipun Anda merasa bahwa Anda tidak biasa-biasa saja Orang lain yang menjadikan Anda merasa bahwa Anda itu hebat Orang lain akan menilai itu Jadi semoga dalam pemahaman ini Setiap orang punya potensi kejeniusan Dan juga punya potensi kebodohan Cara mudahnya coba cek kebiasaan kita Apakah mengarah kepada yang baik atau mengarah kepada yang buruk Sehingga kebiasaan ini sebagai cara kita untuk mendeteksi Apakah kita menempuh kepada kejeniusan Yang sudah Allah anugerahkan kepada kita Atau justru kita bisa merusak apa yang sudah Allah berikan kepada kita InsyaAllah